Selamat malam, ya Allah! Selamat malam, ya Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, B.I. Mucing Jadi, saya berada di kota Singkawang Mau meninggalkan kota Singkawang Di depan kita ada tuku Kita bisa lihat tuh, yang kayak semacam payung di atas Kemudian, di bawahnya itu ada tuku Ada patung Karena di Singkawang itu Terdiri dari tiga suku Terbesar yang ada di kota Singkawang Ada Dayak Kemudian suku Melayu Kemudian suku Tionghoa atau Cina Nah, itu di depan kita ada dibuatkan Patung yang masing-masing itu Menyangga Ada di atasnya itu, kayak semacam payung Nah, di bawahnya itu ada patung Yang berpakaian ada Dayak Kemudian berpakaian ada Melayu Kemudian satunya lagi berpakaian ada Dina Jadi, disatukan dalam bentuk Patung yang diletakkan di tengah-tengah Pintu gerbang Masuk ke kota Singkawang Jadi, nanti dari sini Saya akan coba melanjutkan perjalanan Menuju ke salah satu perkampungan Melayu Yang ada sekitaran Singkawang Kurang lebih sekitar 30 menit Oke, kita lanjut jalan Kita menuju ke lokasi nya Ini kita mau belok ke kanan Harapnya Nah Ini kita bisa lihat di sebelah kanan kita Banyak kapal-kapal Melayu yang bertambah di Sungai Serdau Dan di sini terkenal dengan Hasil pengolahan kerasi Di sini sebagian warganya suka bikin itu ya Terasi Terasi Belum musimnya sekarang Ada, tapi nggak banyak Oh gitu Berarti bukan tiap warga bikin bukan ya? Bukan Memang ada pabrik kan? Ada kak? Ada pabriknya Ada tukang tampung Cina Ada tukang tampung orang Cina Yang bikin orang Melayu Sini orang Melayu semua kalau sini ya Sini Melayunya Melayu Sambas Iya kan? Ngomongnya pakai bahasa Sambas gitu lah ya Bahasa Jawa yang nggak tahu Pak Bahasa Jawa yang nggak tahu? Hehehe Apa rata-rata kalau pekerjanya Yang bapak-bapak itu Nelayan 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 semua? Bangunan Bangunan, nelayan Tapi rata-rata nelayan Karena dekat dengan lautan ya Ini berada di kampung Sedau Kampung warna-warni Kampung warna-warni Tapi sebetulnya saya lebih suka Kalau pas ada yang Bikin apa namanya? Terasi Terasi Saya pengen ribut itunya Belum Pak Belum musim Kalau musimnya ini sepanjang jalan tuh Terasi semua Terasi semua Jemur terasi semua Kalau udah musimannya Jadi di bulan apa biasa? Ini sih udah ada Cuman nggak banyak Nggak banyak Mungkin Atau hasil lautnya kurang melimpah apa sekarang? Belum Soalnya ada pun Ada yang belinya Tadi tampung sama Cina Oh gitu Belinya Kan cuaca kurang bagus kan? Memang cuaca kurang bagus Nah ini ada Apa namanya? Udang juga ya? Udang juga ya? Tapi bukan udangnya kayak gini? Bukan Yang ini Ini untuk berkedel bang Ini untuk berkedel? Oh iya Oke kak, bu Makasih ya Selanjutnya jalan Saya izin untuk YouTube ya Sepi Untuk hasilnya sepi sekarang? Iya Keadaan cuaca Angin nggak Nggak menentu Nggak stabil lagi Nggak stabil Sini kan Kalau disini mengharapkan angin selatan Oh angin selatan Itu di bulan apa biasanya Pak? Seharusnya bulan ini Bulan ini sudah ada harusnya? Nggak ada Tapi itulah hasilnya jadi kurang Iya Dan kebetulan karena disini ini sebagai penelayan warganya Itu disini sebagai sentra pembuatan apa? Trasi Ya betul ya? Iya Di sampingnya kan udangnya Udang bacan Pembuatan bacan Pembuatan bacan Cuman karena sekarang ini lagi sepi penghasilan Kurang kayaknya Iya Bahannya kurang nih Setelahnya udang halusnya nggak ada Oh itu yang dibuat dari bahan udang halus ya Pak? Iya Masa sini kampungnya kan Bubuk Bubuk gitu Apa namanya? Bubuk Bubuk Udang bubuk gitu Begitu Ini Bapak rumahnya daerah sini? Iya ini Oh ini rumahnya Iya Jadi hari-hari enak ya bisa langsung lihat ke laut sana Iya Iya Dengan Pak siapa? Pak Gunawan Pak Gunawan Makasih Pak ya informasinya saya coba ke sana Iya Oke jadi kita udah sampai di perkampungan ya Setidaknya nanti kita akan menuju ke sana lagi Ini istilahnya di permulaan Nanti kita akan eksplor lebih jauh yang ada di sekitaran sana Jadi di sini terkenal sekali indah lautnya Nih Mungkin Rasa nggak mau balik Kalau orang tinggal di sini Enak ya Pak ya? Di sini Pak ya? Enak suasananya dekat pantai Ini banyak batu-batu di sini Pulang nelayan Abang? Pulang nelayan? Ya Habis cari ikan nggak Pak? Nacuk Nacuk Apa? Pasang bubuk Oh pasang bubuk Jadi tunggu di sini lah ya Keren ya di sini ya Tempatnya asik gitu Pas di pinggir pantai Bupunya di mana? Di tengah sana kah? Di tengah sana? Di tengah sana? Di sini Oh di sini? Jadi caranya gimana? Kita lempar gitu aja Pak? Pakai kepiting Pakai kepiting Ditunggu sebentar atau berapa lama biasanya nunggunya? Jam-jam Pak Dua jam, tiga jam gitu? Nanti langsung ditarik lagi Dapatnya kepiting Tapi tengah gitu Biasanya Ini ada yang baru turun dari laut kah? Ada? Ada yang turun dari laut? Nggak ada? Nggak ada? Sudah pulang nggak ini? Oh Malam berarti berangkatnya? Malam Malam Berangkat Terus nanti pagi jam segini udah waktunya pulang biasanya Berangkat pada pulang Itu tiap hari kayak gitu ya Ini kalau kita sampai sini keren nih di sini ya Wah Ini kita berada di perkampungan Melayu Selamat malam Selamat malam Kita digabar Selamat malam ini ada jalan gang masuk dan sepakat ini ada sekolahan SD kalau tidak salah SD oh ini pesantren di Ayasan Ibnu Taimiyah ini ternyata ada pesantren dulu saya pernah dapatkan informasi pesantren Ibnu Taimiyah ini bagian dari filial Gontor ya kalau tidak salah jadi karena waktu dulu saya pernah tinggal lama di daerah Singkawang di Sedau sana jadi sedikit banyak akan mendengar cerita-cerita ya terus di sebelah sini ada SD ini SD nya di sini ya Kak di sini SD nya campur Kak ya antara Melayu sama apa namanya Tionghoa atau Cina campur ya di sini ya ini main apa ini nanti yang di tengah yang ngejar di sini ada pesan pesan yang kecil-kecil ayah kita atas kita atas kecil oh gitu boleh waktunya sebentar kamu namanya siapa aku Laura Laura orang Tionghoa ya bukan orang orang Cina sekarang Laura kelas berapa kelas 4 Pancasila hapal enggak hapal boleh bacakan ayo coba Pancasila Pancasila 1 ketuhanan yang maha esat 2 kebangsaan yang 2 ke ulangi ya ulangi ya ulangi ya apa Pancasila 1 ketuhanan yang maha esat 2 kebangsaan yang adil dan beradab 3 persatuan Indonesia 4 keretan yang dibimbing oleh 5 kebencian dalam permusyawanan perwakilan 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat wow mantap karena udah baca dengan bener saya kasih uang jajan siapa namanya tadi Laura Laura sorry ya kiri ya terima kasih ini jadi sekolahan SD nya disini tadi yang di sebelah sana itu sekolahan boarding school atau Islamic boarding school atau biasa disebut pesantren modern gitu nah kebetulan untuk di daerah sini ini yang mendiami adalah warga Melayu kemudian ada juga warga Tionghoa jadi mereka anak-anak sekolahnya itu nyatu antara warga Melayu dengan warga Tionghoa oke nih nah disini juga kita bisa lihat ada beberapa rumah yang yang dimiliki oleh warga Tionghoa jadi kita bisa lihat kalau yang warga Tionghoa rumahnya tapi di sebelahnya kita bisa lihat juga ini yang warga Melayu mereka Dambi terima kasih oke ini kita sudah berada di tepi pantai lagi kebetulan di sebelah kita ini ada orang yang lagi mengerjakan membuat apa kapal ini kita bisa lihat kayu-kayunya ini bahan kapal semua ini namanya juga di dekat pantai pasti suasananya adem suasananya nyaman disini nih wow nih pantainya keren ini dibongkar pak mau dibetulkan oh dibesarkan lagi ini biasa dipakai untuk cari ikan ya pak ya jadi kegiatan warga sini semuanya jadi nelayan pak kalau warganya sambas ya apa Melayu sambas ya sini sambas jadi bahasanya itu pakai bahasa sambas ya hari-hari lanjut pak makasih pak oh bang bagian gergaci atau bagian apa ini antarkan alat antarkan alat ya yang dibikin pakai kayu apa ini ini kayu penaga penaga kuat ya itu yang ada di depan jadi nanti kalau udah ini tersusun rapi di sana baru dikasih papannya di atas yang gini ya kemarin segini aja ini mau ditinggikan sampai sini oke ini kita akan lanjut jalan menuju ke tepian sungai di ujung sana masih ada pemukiman penduduk Melayu Teluh Majantu kemudian tidak jauh dari situ ada pulau terkecil nah ini kita sudah sampai ke perkampungan kembali yang sudah mendekati ujung dari pulau eh dari Teluh Majantu atau dari perkampungan Teluh Majantu ini kurang lebih semacam ini perkampungannya oke nanti kita akan coba lihat cara membuat belacan mungkin karena disini sebagai salah satu tempat sintra pembuatan belacan lagi istirahat enggak bikin pusuk enggak ada pusuk ya bahasa bahasa sini ya bubuk kalau pusuk itu apa pusuk ikan teri kalau bahasa sini bubuk bubuk yang itu ikan kecil-kecil itu udang kecil udang kecil itu udang rebun itu bahannya terasi ya emak ya tapi enggak ada campur-campur makanya sini terkenal dengan terasi yang paling enak ya katanya paling enak bagus ikan yang kecil-kecil dibuang jadi terpilih benar-benar bahannya itu cuma sayang hari ini enggak ada ikan enggak ada apa enggak 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 dimasukkan siang 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 enggak 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 sampai jadi jadi tadi Ritanya air dalam enggak air dalam air air kering dari mana dari ponte anak dia enggak enggak wan laha enggak wan enggak kalau anak bijan tembong dia jemur jemur laka laka ya ketrogen dia ditumbuk itu ada sebut Oh yang nyaman pakai tubuh ada juga yang buat mulanya pakai mesin ya tes tesnya atau rasanya itu lebih terasa atau lebih ngena itu yang pakai tumbuh alami gitu alami kalau pakai gitu jadi waktu itu kita harus dimasak dulu enggak kita ngambil dari laut itu terus jemur lepas lepas kering lepas itu jangan halus benar terus dijemur lagi jadinya gumpalan gitu loh mak itu bisa bisa nyatu itu gimana kan banyak kering Oh gitu Oh jadi keringnya enggak terlalu kering ya biar nyatu gitu ya kalau kering sekali kan enggak bisa nyatu jadi kayak serbu jadinya Oh agak-agak yang enggak terlalu kering lah ya gitu caranya Iya disini kalau tamenya hari apa ini kan termasuk termasuknya daerah sini kan sebagai tempat wisata ya Sabtu Minggu dapat dirame di sini berarti secara tidak langsung dari warga juga ikut mendapatkan pemasukan dari adanya wisata yang ada di sini ya Maria jualan dari jualan atau mungkin apa sewa-sewa apa gitu ya sampah-sampah mancing juga ini di namanya di kampung Teluk Mak Jantuh ya tapi udah di ujung nih paling paling ujung udah sebelah sana udah enggak ada lagi dah dulu saya pernah ke sini ini masih belum kayak gini sekarang udah nanti ya udah lama tahun 2006 dulu waktu itu saya sini kalau di sini sebagian besar warganya warganya orang apa ya maksudnya orang Melayu ya Melayu Melayu sambas ya Oh jadi banyak sih orang pendatang kan ya ada juga pendatang tapi enggak banyak gitu ya orang Jawa suami saya orang Bima Oh suaminya orang Bima tapi kalau di sini sebagian besar memang warganya adalah Melayu sambas ya dalam bicaranya kan pakai bahasa sambas itu ya HP HP ya sedikit ngerti lah HP kalau satu apa satu-satu ya 122 sama bukan dui bukan dua pokok hampir sama dengan bahasa Betawi ya hampir ya berapi 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 ya Sinun tapi ya kalau disana jauh disebut yang nunjuk di jauh sana Sinun kalau dekat situ situ Nggak ada sian nggak ada enggak ada kalau ada ada di belakangnya itu biasanya di di akhiri eee itu api api itu ya tapi ya oke makasih dengan ibu siapa ibu siapa ibu syuriani saya izin untuk YouTube ya di sini udah ada jalan lagi di pinggir-pinggir jalan udah ada tempat untuk santai jadi semenjak dibukanya wisata yang ada di sini mereka para warga sekitar Anteluk Mak Jantuh ini sedikit terangkat ekonominya karena banyaknya pengunjung yang datang ke sini di sini menjadi tempat wisata yang paling digemari termasuknya dari warga sekitaran Kalimantan Barat di sini juga ada yang melihara kambing wow ini tempat healing yang luar biasa di sini terima kasih terima kasih terima kasih nah itu di depan kita yang disebutnya sebagai pulau terkecil di dunia ini kita biasanya bisa naik ke sana dulu ada semacam jembatan terus kayaknya udah rusak itu sekarang semacam itu dalamnya saya pernah dulu sebelum ada jembatan itu masuk dari seberang sini melewati sampai sana itu melewati tengah laut tengah air ini jadi karena waktu zaman dulu belum dibuatkan jembatan saya sama teman-teman itu melakukan perjalanan dengan menggunakan apa namanya menyeberangi di lautan sampai basah-basah itu terus kita bisa duduk-duduk santai di tanah di tengah-tengah pulau simping oke jadi ini suasananya kurang lebih semacam ini berada di kampung melayu teluk suak teluk mak jantu maaf teluk mak jantu yang ada di kota singkawang singkawang tepatnya ini di kejamatan singkawang selatan kota singkawang kalimantan barat jadi suasananya semacam ini kita tadi udah ketemu dengan beberapa warga yang ada di sekitaran kampung teluk mak jantu ini dan bisa ngobrol bareng jadi mereka itu sebagian besar karena ini berada di tepian sungai mereka adalah sebagai nelayan jadi disini juga termasuknya menjadi salah satu penghasil terasi terbaik ataupun terbesar juga di kalimantan barat jadi pusat pembuatan terasi istilahnya di daerah sekitaran kampung teluk mak jantu ini oke itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat terima kasih telah menonton video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh